Intro Kita saat ini berada di The First Jacket Station Stasiun Pengusian Gendaraan Listrik Umum Ini singkatnya dengan SPK edu Ini kerjasama dengan istiqlal 28 Kami bilang hari ini kita hadir semua Ada Pak Akadem, Ada Pak Akadem, Pak Akadem, Pak Deputi dan para Direksi sudah Kita menyaksikan satu charger station Dan ini akan menunjukkan sebuah ekosistem yang ada di istiqlal Kita sendiri sebagai Green Mosque dengan hadirnya charger stasiun ini di SPK edu ini Akan memberikan kekuayanan keseluruhan masyarakat pada dalam kita Dan merasakan kehadiran Masjid Istiqlal di tengah-tengah masyarakat Dan ini sejalan dengan deklarasi istiqlal kemarin Bahwa memberikan satu dukungan terhadap lingkungan hijau dan juga sustainable environment Jadi di dukungan yang berkesenang juga Sehingga kemudian kita akan ditunjukkan sehat semuanya Dan ulang tahun yang ketiga ini Tiga tahun Alhamdulillah pas doa dan dukungan berapa hidup sekalian Semua para titik dan BPNI dan juga para interaksi terakhir Harapan juga adalah memberikan dukungan dan doa ke depan Agar IGF dan Masjid Istiqlal tentunya memberikan pelayanan yang lebih baik Terima kasih 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 bisa ngecas di sini ya dan mudah-mudahan ini akan menjadi castitas tambahan untuk menudahkan jamaah bisa berkolaborasi berjamaah beribadah di masyarakat dengan lebih tenang, demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, terima kasih jadi ini kolaborasi bagi Adila dan istri ini kolaborasi yang luar biasa yang bagus, tujuannya adalah berharap bahwa kolaborasi ini memberikan manfaat bagi masyarakat umum terutama pada saat jamaah atau umat datang ke istriklah, mereka lebih nyaman terutama untuk yang memiliki kendaraan listrik jadi program ini juga kami mendukung program pemerintah untuk mengarah ke ekonomi hijau jadi selanjutnya kami berharap ada kolaborasi-kolaborasi lagi yang lebih baik ya, dengan risiko istriklah terutama terkait dengan pertumbuhan keuangan ceria jadi itu dari Adila Pak saya juga terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami tentunya pertama mencapkan selamat kepada IGF untuk ulang tahun yang ketiga yang kedua tentunya juga selamat atas energi dan kolaborasi yang dilakukan oleh IGF khususnya istriklah berarti ya dengan stepel bomnya untuk terus meningkatkan layanan kepada jamaah dan tentunya juga dengan sinergi bersama Adila dalam bentuk charging station ini tentunya juga sekaligus mendukung ya kepada pemerintah mendorong klinik ekonomi jadi tentu kami memberikan aplikasi kepada Jorok selamat untuk sinergi dan kolaborasi terkait mungkin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya hormati Direktur Yadira Bapak Dedy Pak Bukhuri Bidang Perikan dan Bapak Direktur Pertama IGF Pak Miliano dan Bapak Direksi yang lain di pertama kami dari Bidang Berwaya mencapkan selamat atas pembangunan charging station yang baru pertama di Masjid Istiqah dan ini satu-satunya yang ada di Masjid di Indonesia pertama kemarin kita juga ada diskusi sama Pak Miliano jadi ke depan Masjid Istiqah akan menjadi salah satu contoh untuk ekosistem kendaraan istri jadi kita posisinya di tengah di Jakarta Pusat dan seringkali banyak instansi banyak perusahaan-perusahaan yang ingin berkolaborasi dengan Istiqah jadi kami ke depannya akan membangun semacam hub Pak kalau yang di depan itu kan Istiqah Polinar Hub jadi kita akan bangun Istiqah elektrik ini memang yang pertama terima kasih tapi kami di bidang riaya saya asyik kami sedang merancang satu shelter jadi bangunan ini akan menyambung dengan kompetan itu Pak ada shelter jadi nanti mobil itu akan charger dengan posisi yang nyambung seringkali keluhan dari pelanggan yang mengisi itu kan tidak di tempat tutup Pak karena mengisi itu kan tidak seperti mengisi bensin ya yang tidak sampai 2 menit sampai 5 menit jadi paling cepat mungkin 15 atau setengah jam jadi kami merancang disitu ada semacam lounge ada kopinya ada snacking sebagainya sehingga orang yang mengisi bank tray itu bisa nyaman meskipun juga bisa menunggu di masjid tapi kan kadang-kadang oh ya lupa mengecas gitu jadi belum pulang gitu jadi harapannya tidak hanya itu mungkin akhirnya juga bisa punya show sedikit disitu dualan mobil bisa menawarkan kreditnya jadi di masjid itu tidak hanya bank yang menawarkan kredit untuk rumah dan haji dan sebagainya tapi juga ada ekosistem listrik yang bisa menjual apapun jadi bukan hanya shelter yang sifatnya temporal tadi kan depan itu temporal dengan tenda tulisan adhira tapi ke depan di lamanan ini nanti bisa berkolaborasikan ketika ada semacam hood yang permanen yang dipakai oleh adhira dengan menampilkan mobil listriknya juga dengan motor listriknya juga juga dengan ada kantornya sekecil customer service maupun marketing yang bisa menjual perakutan itu jadi sekian lagi ini sifatnya saya sampaikan Pak Meliano ini palet projek Pak tapi nanti setelah kita bikin shelter yang menarik bagus nanti kita akan kumpulkan semua disitu Pak supaya menjadi sesuatu yang contoh bagi musik-musik darinya di Indonesia sekian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ini ditutup sama Pak Ketua Pak masya Allah baik terima kasih Alhamdulillah terima kasih Pak Diputi Pak Direktur Pak Deni Pak Temi serta teman-teman yang ikut berkolaborasi hari ini Alhamdulillah ini sampai juga hari ini kita bisa menghadirkan lainan untuk mobil listrik di perasaan istilah dan merupakan kolaborasi ini tidak cukup di sini nanti kita sambung lagi dengan kolaborasi yang lebih strategis kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh